guys untuk video kali ini saya akan review barang yaitu barang drone dengan harga 300 ribuan saya pembeliannya itu hanya di tiktok di Gleam ya kalau salah saya lupa disini sudah dapet remote control dan ada dapet drone ya disini untuk penerbangannya sih kalau tadi saya coba kurang lebih 10 menit aja oke dulu dan baru udah mati untuk pengecasannya sendiri itu ada 20 menitan guys kalau kurang salah ya di sini sudah ada buat eh kameranya di sini sudah ada baling-balingnya dan juga ada pengamannya Oke untuk Hai pengercasannya itu dari sini dari bawah sini kita tekan lalu tarik nah ini baterainya ya ini baterainya untuk saya sendiri itu menggunakan micro USB bukan besi atau yang lain tapi micro USB kalau mau dipasangnya tinggal pasang aja sesuaikan misalnya dari ini ada ininya kita tinggal gini aja oke sudah mas nih untuk penghidupannya mudah banget tinggal click tombol ini ini udah hidup tapi sayangnya ini baterainya belum saya cek guys kalau sudah saya seker ini mungkin mungkin nanti saya uji-coba saya matikan aja oke oke ini untuk yang review remote-nya ya remote-nya ini sudah sepaket cuma belum ada baterainya jadi moga mau saya beri baterai ada di toko-toko ya toko sebelah rumah dengan baterai 3AA kalau nggak sama saya beli baterai 3 abc kalau mau bagus itu pakai Alchemist kalau untuk menggunakannya untuk menggunakannya itu caranya kita klik aja sekali ini udah hidup ini udah hidup oke ini kita coba nanti ya ini bagian untuk peranahnya nanti di sini untuk belakangnya sedangkan di sini untuk naik turunnya oke jadi kalau mau naik itu nggak naik aja kalau ini turun di sini untuk minggu ke kanan atau ini ke ke depan ini ke belakang dan ini ke kiri untuk menu ini untuk proses proses pernaikan dan ini untuk proses penderataan di sini untuk menaik pelan-pelan di sini untuk turun pelan-pelan untuk di sini itu untuk belakangnya di sini juga di sini atau di sini juga bisa bisa atau untuk di Hai eh fly seperti 360 derajat itu ada di sini setelah menggunakan ini klik lalu kita gunakan ke kiri otomatis dia akan berputar salto untuk menggunakan kontrolnya saran saya lebih enak di sini seperti ini dan seperti ini kita atur terus Oke kalau sudah eh kita gunakan langsung sebelumnya ini ternyata saya kalibrasi ya jadi tidak perlu dikatkan kalibrasi untuk pengambang kalau berhasilnya sedih sendiri seperti ini jadi biasanya dia bunyi eh kita coba untuk menghidupannya kira-kira bisa tidak ini ya bisa karena baterai dari drone ini sudah habis tadi maaf kedepannya mungkin saya karena food dalam keadaan baterainya itu gitu eh oke guys cukup kali ini aja kita review drone dan remote nya ya jangan lupa bantu subscribe like dan comment video bye 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 bye